Banyak kira-kira apa aja, apa aja? Teror, Mr. Jack itu siapa sih? Mr. Jack itu pendiri detektif perselingkuhan. Oh yang punya detektif perselingkuhan. Oh jadi ada Mr. Jack itu bosnya terus ada kaki-kaki lainnya. Jadi kita dijuluki Jack Angel. 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 Kurangnya kepercayaan kepada seseorang dan saling curiga mewarnai kehidupan kaum metropolis, mulai dari mitra bisnis hingga terhadap pasangan. Situasi ini membuat keadaan tak harmonis. Keinginan untuk menguak rahasia yang sulit dibongkar, membuat munculnya peran detektif swasta yang menawarkan jasa investigasi. Bisnis penjual jasa investigasi ini kian marak. Iklan jasa penyelidikan sangat mudah dicari di dunia maya. Mungkin waktu tahun 2015, suami, suami saya sama adik saya sendiri. Awalnya suami saya sering pulang bareng sama adik saya. Awalnya iseng temen saya ini bilang, kenapa sih lu gak cobain ngintai gitu kan. Kalau saya pribadi saya gak punya waktu ya, karena saya juga kerja. Akhirnya salah satu temen saya itu punya temen lagi, dan dia info adalah Mr. Jack ini. Saya walaupun gak tau sih webnya apa segala macam. Saya cuma langsung dikasih kontaknya, nomornya langsung saya hubungi saat itu. Tapi memang gak langsung juga saya ikut gitu kan. Karena saya pikir matang-matang dulu apa yang akan terjadi nanti. Dan ternyata. Nah itu hasil faktanya yang sudah dikumpulkan itu ada apa aja? Waktu itu kalau gak salah kita seminggu ya mbak ya, di Surabaya. Awalnya saya hari ke-1, 2, 3 itu masih mulus. Gak ada kecurigaan, bukti belum terkumpul. Di hari ke-5 puncaknya ya, mulai itulah pulang bareng dijemput kerja. Dan hari ke-7 ternyata punya kontrakan sama adik saya. Detektif peselingkuhan.com Oh, detektif perselingkuhan.com www.detektifperselingkuhan.com Wow, jadi emang sudah dikhususkan untuk perselingkuhan. Gimana sih Pak Jack mencari menemukan dirimu, mbak Angel? Gak sengaja lagi di tempat makan. Bukan ketemu Pak Jack ya, saya gak pernah ketemu langsung. Gak pernah tau. Terus kayak film Charlie's Angels ya, jadi si Charlie-nya gak pernah ketahuan siapa ini Angel's-Angelsnya. Makanya ini aku menjemput Angel tadi. I do understand now. Salah satu website yang menarik bagi kami adalah website detektifperselingkuhan.com Kami pun mencoba menghubungi nomor kontak yang terdapat di website tersebut. Rencananya kami ingin mengetahui bagaimana pola kerja dan biaya jasa investigasi ini. Halo, selamat siang. Siang, benar dengan detektif perselingkuhan.com Halo, benar mas ini dengan detektif perselingkuhan.com Betul, ibu dikhususkan, maka kasusnya apa? Misalkan, misalkan Bapak saya curiganya selingkuh. Selingkuh, saya selingkuh. Saya telpon nih sama ada namanya Jack Angels. Oke. Tolong ini pacar saya kayaknya selingkuh. Baiklah. Terus nanti Jack Angels-nya itu mengkerahkan dari agent-agentnya untuk mengawasi Bapak. Oh, iya iya. Dan ini adalah salah satu agent dari Jacks Angels. Kita undang. Kita undang, sudah menunggu di ruang tamu. Saya mau ikut, Pak. Ayo, Pak. Langsung saja ikut, Pak. Saya mau tanya-tanya. Tinggal buka website-nya saja di detektifperselingkuhan.com Lalu langsung hubungi Pak Jack. Itu karena nomornya aktif 24 jam. Oh, gitu. Oke, ada yang satu hari, langsung selesai. Terus? Tiga hari, tergantung ada request dari klien. Janji biasanya. Oh, jadi yang menentukan klien? Iya. Kamu pernah menggarap kasus yang berbahaya, nggak? Kalau tarif si klien, berapa kira-kira? Tahu nggak? Atau Jack yang tahu itu? Nah, itu kayaknya langsung ke Jack. Pastinya saya nggak tahu. Tapi kan website-nya ada nih. Oh, ada harganya di website? Coba. Enggak. www.detektifperselingkuhan.com www.detektifperselingkuhan.com Coba buka. Langsung disimpan. Yailah semuanya ya. Ini mau mengintili siapa? Kan nggak punya pacar kamu. Calon pacar boleh. Calon pacar juga bisa tanyata. Calon pacarnya juga bisa. Kalau temen, kalau temen boleh nggak? Boleh. Demi apa? Demi nyanyi. Ini, dari kasus-kasus yang kalian tangan ini, berapa persen keberhasilannya atau berapa persen orang yang dinyatakan benar-benar selingkuh? 90 persen. 90 persen! Jadi memang banyak kasus selingkuh di Indonesia itu? Yap. Ini pasti ya, banyakannya itu pelaku selingkuh itu cowok ya? Nggak juga. Nggak juga? 50-50? Demi. Calon? Iya. Demi. Kliennya Jack itu yang kita tangani, targetnya ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Nggak semua perempuan, nggak. 50 persen, 50 persen. Banyak laki-laki juga. Banyak perempuan juga. Tolong titip ke Jack. Kalau ada telepon dari istri saya, jangan diangkat. Iya, full di sini. Kerja full time. Detektif perselingkuhan. Ini kan disebutnya Jack Angels. Jack ini siapa? Ada orangnya? Ada. Ada. Pernah ketemu? Belum. Sama kayaknya. Sama Charlie. Jauh, jauh. Kan Charlie juga kalau ngomong hanya lewat speaker. Ada website-nya. Betul, ada website-nya. Website-nya? www.detektifperselingkuhan.com Gampang banget ya, detektifperselingkuhan.com Siapa yang ngerekrut? Awalnya sih saya itu buka websitenya detektifperselingkuhan.com Dan saya tertarik ingin menjadi agent di sana. Tapi kita tidak bisa melakukannya semua sendiri. Ada satu orang yang bisa melakukannya. Ini untuk kita semuanya. Yaudah, silahkan. Detektif perselingkuhan agen Lina. Bukan Mawar ya. Mawar ya. Mawar ya. Bukan aku bilang. Oh, jadi Anda menangani perselingkuhan. Spesialis. Spesialis. Siapa biasanya yang apa yang... Menyewa. Sewa. Sewa, oh, siapa? Macam-macam mulai dari pejabat, ekspatriat, artis. Artis juga ada. Mungkin harus dijelaskan. Dijelaskan. Nah. Sekarang gue mau jelas Pak Bihila. Ya, pendiri jasa ini. Pendiri detektif perselingkuhan ini siapa? Namanya Pak Jack. Pak Jack, Pak Jack. Pak Jack ini pendirinya. Nah. Ini mbak, ini jadi agent detektifnya atau gimana? Kami agent-agent. Agent-agent penyelidiknya. Agent-agent penyelidiknya. Terus, jadi kerja sama Pak Jack. Betul. Jasa investigasi ini kian marak. Iklan jasa penyelidikan sangat mudah dicari di dunia maya. Berbagai jasa ditawarkan. Mulai dari pencarian orang hilang, pengintaian, penyelidikan latar belakang, kasus penculikan, hingga perselingkuhan. Meniknya, jasa detektif perselingkuhan ternyata tak sepi peminat. Jack, sosok memelik jasa ini sangat misterius. Karena tak ada satupun yang tahu jati dirinya. Mbak Charlie Angels, para agent detektif ini bekerja tanpa tahu siapa sosok Jack sesungguhnya. Detektif-detektif cinta yang mau heritas wanita ini akan menguntik target. Jadi kalau misalkan, misalkan Bapak saya curigai selingkuh. Selingkuh, saya selingkuh. Saya telepon nih sama ada namanya Jack Angels. Oke. Tolong ini pacar saya kayaknya selingkuh. Baiklah. Terus nanti Jack Angels-nya itu mengkerahkan dari agent-agentnya untuk mengawasi Bapak. Dan ini adalah salah satu agent dari Jacks Angels. Kita undang. Kita undang, sudah menunggu di ruang tamu. Saya mau ikut, Pak. Ayo, Pak. Kamu ngapain ikut? Ikut, Pak. Saya mau tanya-tanya. Enggak, saya perempuan. Beri tempat untuk Jacks Angels. Bisa melaponnya semua sendiri. Ada satu orang yang bisa melaponnya. Ini untuk kita semuanya. Yaudah, silahkan. Yaudah, langsung kita panggirkan detektif perselingkuhan Agen Lina. Oh, jadi Anda menangani perselingkuhan? Spesialis. Spesialis. Siapa biasanya yang, apa, yang... Menyewa. Sewa. Sewa, siapa? Macem-macem mulai dari pejabat, ekspatriat, artis. Artis juga ada. Mungkin harus dijelaskan. Pak Jack menamakan website-nya juga detektif perselingkuhan. Dan Lala ini belum pernah bertemu dengan sosok yang namanya Jack. Dia bahkan tidak tahu Jack itu seperti apa. Dan dia enggak bisa ditemuin memang. Aturannya seperti itu? Ya. Ada aturan, jadi Anda tidak bisa nemuin Jack-nya ini? Ya. Kalau ketemu dengan agen lainnya? Belum pernah. Belum pernah juga? Belum pernah. Jadi Anda tahu, jadi bisa dong Anda lagi kerja, tiba-tiba ada agen lain yang ada di sana? Bisa. Dan tidak saling kenal? Ya. Ya, full di sini. Kerja ngelutang? Detektif perselingkuhan? Ini kan disebutnya Jack Angel. Jack ini siapa? Ada orangnya? Ada. Pernah ketemu? Belum. Sama-sama Charles Angel. Kan Charlie juga kalau ngomong hanya lewat speaker. Terus gimana sih Pak Jack nyari menemukan dirimu, Mbak Angel? Tidak sengaja lagi di tempat makan, bukan ketemu Pak Jack ya, saya tidak pernah ketemu langsung. Tidak pernah tahu. Terus kayak film Charlie's Angels ya, jadi si Charlie-nya tidak pernah ketahuan siapa, ini Angel's Angel siapa, ini aku menyebut Angel tadi. I do understand. Apa detektif namanya Charles Angel, ini Jack's Angel, bosnya namanya Jack. Oh, Jack. Jack ini memberikan petunjuk kepada agen-agennya lewat telepon saja, tidak pernah berjumpa, bukan begitu ya. Kita tidak pernah bertemu dengan Jack. Saya bekerja sama Jack sudah hampir 6 tahun, dan selama 6 tahun itu saya tidak pernah bertemu. Kan kita berdiri tahun 97, sebelumnya itu kita mencari orang hilang. Tapi lambat laun Jack banyak menerima klien tentang pasangan yang merasa diselingkui, jadi mayoritas klien kita sekarang detektif diselingkui. Sudah terbalas kan, artinya mau kembali bekerja seperti normal, lebih enak disini sih. Lebih enak disini. Kenapa alasannya? Karena saya merasa lebih nyantai, sudah itu membantu sesama kaum juga, terus sekalian dapat jalan-jalan gratis juga sih ya. Oke, jalan-jalan gratis. Pertama-tama untuk mendeteksi itu seperti apa? Bisa dijelasin nggak lebih lanjut? Biasanya sih tergantung kemauan klien ya. Kalau kliennya pengen minta foto aja, atau video gitu. Saya masih bersama dengan Lala, Lala ini adalah salah satu anggota dari agensi yang kerjanya adalah menyelidiki orang-orang yang berselingkuh. Ya, berselingkuh ya. Jadi kalau misalnya Anda berpikir suami Anda, atau istri Anda, atau kekasih Anda berselingkuh itu ternyata ada agensinya untuk menyelidiki gitu ya. Dan pasti ada bayarannya juga. Mereka akan menyelidiki untuk mendapatkan bukti-bukti perselingkuhan tersebut. Saya juga baru tahu nih ada hal seperti ini. Nah, ini hanya kasus perselingkuhan ya? Iya. Nggak kasus lain? Tidak. Awalnya mungkin Pak Ajek kan berdiri dari tahun 97. Sebelum itu memang beberapa kasus selain dari perselingkuhan. Ada mencari orang hilang, background check seseorang, bahkan sampai perselingkuhan. Cuma setelah tahun 2000, makin banyaknya klien itu yang menyewa itu untuk perselingkuhan. Jadi setelah itu ya Pak Ajek menamakan website-nya juga detektifperselingkuhan. Oke. Dan Lala ini belum pernah bertemu dengan sosok yang namanya Ajek. Jadi dia bahkan tidak tahu Ajek itu seperti apa gitu. Dan dia nggak bisa ditemuin memang. Aturannya seperti itu? Iya. Ada aturan jadi Anda tidak bisa nemuin Ajeknya ini? Iya. Kalau ketemu dengan agen lainnya? Belum pernah. Belum pernah juga? Belum pernah. Jadi Anda taunya, jadi bisa dong Anda lagi kerja tiba-tiba ada agen lain yang ada di sana? Bisa. Dan tidak saling kenal? Iya. Wow. Terus kalau lagi melakukan tugas, apa aja yang dibawa? Misalkan alat-alat apa gitu? Tergantung kebutuhan juga sih. Yang standar gitu di bawah bisa siapa? Kamera. Kamera. Kamera untuk memfoto? Mendokumentasi. Video gitu. Selain itu tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan? Iya. Biasanya sejauh ini nih, klien itu dari kalangan mana? Dari kalangan pengusaha atau pejabat? Apakah itu mewakili pejabat DPR? Ada. Menteri? Ada juga. Ada juga ya? Oke, pejabat-pejabat ini. Partai politik? Ada. Biasanya mereka selingkuhi dengan siapa? Macam-macam sih. Kebanyakan? Kebanyakan sama staff kerjanya. Staff kerjanya? Sama artis? Bisa jadi. Bisa ceritain gak kasus yang paling sulit untuk dipecahkan? Yang sulit itu yang di Surabaya. Oke, yang di Surabaya kenapa? Yang di Surabaya itu ternyata dia tuh selingkuh sama adik kandung klien. Sejauh ini klien Anda lebih banyak pria atau wanita? Wanita. Wanita lebih banyak? 80%? 80%? 80% ya? Oke. Dari 100% seandainya saya menggambarkan 100% itu kurang lebih pada saat menyelidiki kasus itu berapa persen dinyatakan bahwa benar itu berselingkuh? Dari laporan dari istri? 99,9%? Terus segala alat-alat yang dibutuhkan untuk menyelidiki siapa yang siapin? Jack. Jack yang siapkan. Oke, bentuknya seperti apa alat-alatnya? Kamera lah salah satu. Kamera, terus apa lagi? Ya, alat yang tidak bisa disebutin lah. Yang lumayan modern lah. Pernah ketemu gak sama bos? Tidak. Tidak? Kenapa percaya sama dia? Ya, sebenarnya itu percaya gak percaya. Tapi sih saya yakin sih sama dia sih. Soalnya setiap hari kan kita komunikasi segala macem. Udah itu karena saya juga pernah mengalaminya. Jadi saya merasa kasihan juga sama para wanita yang diselingkuhi. Jadi pengen membantulah. Sama seperti Jack juga ingin membantu. Kadangnya sampai gerget lah kasihan. Sampai gerget, kasihan ya. Apa perasaan mbak pada saat udah berhasil menyelesaikan kasus? Seneng. Seneng, kenapa? Iya, karena bisa ngebantu gitu kan. Akhirnya tuntas gitu ya. Faktanya benar. Mungkin kliennya ada yang pejabat, ada artis, atau mungkin memang ada ibu-ibu sosialite gitu. Kebanyakan adalah pengusaha, pejabat, dan ekstratriat. Artis bisa. Artis ada? Ada artis. Ada beberapa saya mengenai kasus artis. Cerita. Daripada nanti ditanya sama Fanny Rose. Mending ditanya sama Demi Rose. Nah, artis yang pernah diselidiki. Banyak. Banyak? Ini artis yang menikah apa artis yang pacaran? Rata-rata sering langsung TV lah terkenal semua itu. Apakah juga ada inisial BB? Pak J. Saya gak maunya. Bang Billy, Bang Billy. Langsung aja usah inisial Bang Billy gitu. Susah amat loh Mbak Bijan. Begini, jadi sebenarnya itu kan. Kalau masalah inisial bebas. Mau Dede, mau DB bebas. Maksudnya, kami kan berpegang teguh sama privasi. Pokoknya, saya mau jujur bahwa hampir 60 artis pernah sewa saya. 60 artis? Oke. Nah, rata-rata artis yang diselidiki atau menyewa ini, ini sudah berumah tanggal atau masih pacaran? Itu ekspat tadi bule ya? Iya. Yang minta menyelidiki itu apa? Istrinya apa siapanya? Family. Family-nya? Family. Dan dia ternyata berselingkuh dengan apa? Artis? Berselingkuh dengan... Jadi bukan hanya berselingkuhan dengan wanita, dia juga berselingkuh menyembihkan usahanya yang tidak jujur sama familinya. Oh, jadi sampai sejauh itu ya, spektrumnya luas ya jadi penyelidikannya ya? Iya. Mungkin kalau hanya berselingkuhan dengan wanita saja, kita seminggu sampai 10 hari cukup. Karena dia berselingkuh di bidang harta juga, makanya jadi lebih lama. Oke. Nah, artis yang pernah diselidiki? Banyak. Banyak? Ini artis yang menikah apa artis yang pacaran? Rata-rata... Rata-rata sering masuk TV lah, terkenal semua. Apakah juga ada inisial BB? Saya gak maunya. Bang Billy, Bang Billy. Langsung aja usah inisial Bang Billy gitu. Susah amat lu Mbak Mijan. Begini, jadi sebenarnya itu kan, kalau masalah inisial bebas ya, mau DD, mau DB bebas. Maksudnya, kami kan berpegang teguh sama privasi. Pokoknya, saya mau jujur bahwa hampir 60 artis pernah sewa saya. 60 artis? Oke. Nah, rata-rata artis yang diselidiki atau menyewa ini, ini sudah berumah tangga atau masih pacaran? Rata. Rata? Nah, paling banyak penyanyi atau pemain sinetron? Atau presenter? Saya kira artis ya. Artis itu jadi kan penghabisan nih. Ya, hampir semuanya Pak. Bukan semua sehat, ada yang Ben, ada yang followers, macam-macam. Oke. Nah, pernah gak ternyata diselidiki artis itu juga berselingkuh dengan artis juga? Itu sudah hal biasa, Pak. Sudah biasa? Iya. Ketahuan sampai diikutin kemana tuh mereka? Biasanya ke... Dia kan punya tempat sendiri, kalau para artis berjabat, bukan hotel, bukan villa, pasti dia punya suatu tempat yang orang tidak tahu, dan kebetulan tadi, karena sering melihat dia. Iya. Pajek, ini pertanyaan terakhir dari saya, Pajek. Ini saya heran nih, Pajek. Ini kan Pajek punya karyawan 300 orang. Nah, dari 300 orang ini gak tahu sosok Pajek, kenapa sih itu Bang Nabi? Atau gimana sih? Gue gak ngerti, Pajek. Kenapa gue gak mau ketemu sama karyawannya? Jadi begini, saya punya prinsip hidup itu, bahwa suatu pekerjaan tidak perlu... mengetahui siapa yang mengerjakannya. Yang penting pekerjaan itu selesai dengan akurat. Yang penting hasilnya. Yang penting hasilnya memuaskannya, Pajek ya? Betul. Oke, Pajek, terima kasih. Pajek, thank you, Pajek. Nanti mungkin kita akan bisa bekerja sama. Pajek! Karena kita satu visi. Pajek! Gak usah nyari tahu saya, saya tipe cowok yang setia sama pasangan. Jangan dipengaruhi, Pajek, biarin. Oke, Pajek, terima kasih banyak. Thank you for coming. For today. Today, ya. Terima kasih, Pajek. Sama-sama. Dan selain ini. Siapa biasanya yang... Yang apa yang... Menjewa. Sewa. Sewa atau siapa? Macam-macam mulai dari pejabat, dari ekspatriat, artis. Artis juga ada. Mungkin harus di... Ini, dijelaskan. Artis, Nek. Pernah gak menangani artis? Pernah! Pernah-pernah! Siapa presi inisial itu? Gak boleh kepo. Gau dikorek gimana juga. Mereka gak bisa. Karena klien itu rahasianya terjaga ya? Dan begitu semua data kita serahkan ke Jack, otomatis database yang ada di kita harus dihapus. Harus dihapus. Betul. Kode etiknya begitu. Bayarannya oke. Bayarannya oke. Bisa sampai ke luar negeri gak? Bisa. Saya... Iya. Pernah sampai mana? Saya pernah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sampai Thailand? Iya. Serius? Serius. Tapi orang kita atau orang luar negeri emang? Orang kita. Yang ngedate di sana. Wah. Biasanya gitu Yuki. Biar gak ketahuan sama wartawan sini keluar. Sana ada banyak. Banyak. Sebentar, sebentar. Kok kayaknya Ayang Gading sama Ayang Ronald seperti pelaku ya? Tau banget. Biar gak ketahuan sama wartawan sini keluar. Selamat mencati ya.